Saya tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siap Salam God Lover Puji Tuhan karena hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam program Race and God Dan kita akan menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada dia Karena dialah yang layak menerima semua ucapan syukur, semua penyembahan kita Setelah Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini Tiba saatnya kita untuk memberikan kurban syukur kita Percayalah apapun yang menjadi masalahmu, jadi pergumulanmu, jadi beban beratmu Tuhan mampu menolong dan Tuhan sangat ingin memberi kelegaan kepadamu Karena Yesus sudah menjaminnya Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga kami datang kepadamu dengan iman kami bahwa engkau lah Tuhan yang layak dipuji Tuhan yang layak menerima segala pengagungan dan penyembahan kami Engkau layak menerima kurban syukur kami yang terbaik Saat ini kami menghampiri engkau dengan iman yang seperti ini Dan kami juga sangat percaya janji Tuhan Itu ya dan amin Ketika kami datang kepadamu Tuhan Semua beban berat dan pergumulan kami Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kami kelegaan Sehingga malam hari ini kami bisa melewatinya dengan tidur yang nyinyak Tidur yang tenang Karena Tuhan lah yang memberi kami ketenangan Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih Sebab kami kuat di dalam kasih setia Tuhan Tidak ada kata menyerah dalam hidup kami Sebab kami percaya Tuhan melihara hidup kami Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Bagi yang seti dan percaya Haleluya Haleluya Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Mujizat Tuhan ada Bagi yang seti dan percaya Mujizat Tuhan ada Bagi yang setiap dan percaya Penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami Yesus Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami Kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami Kemuliaan, pengagumkan hanya bagimu Yesus Yesus Tuhan, Kulah yang disembah Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang mulia Haleluya, Glory bagimu Yesus Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Kemuliaan bagimu Mari sampaikan kepada Yesus Segala bebanmu, dia akan melegakan Sebab dia Allah yang sentih Sampaikan kepada Yesus Segala beban hidupmu Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru Sampaikan pada Yesus Dia mengerti hatimu Dia mengerti air matamu Dan memulihanku Dan memulihanku Sampaikan kepada Yesus Dan memulihanku Dia mengerti air matamu Dan memulihanku Dan memulihanku Untuk menolongmu Saudara-saudara Saat ini kita akan sharing tentang berkat nih Kadang-kadang kita semua pasti ingin diberkati Tuhan Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi Tetapi kita tidak sadar Kadang-kadang pilihan kitalah yang membuat Berkat Tuhan itu terhalang Pilihan-pilihan yang salah Kadang-kadang kita akan diperhadapkan dengan Situasi yang sulit Harus memilih Apakah saya akan berkata ya terhadap pilihan ini Atau menolaknya Kalau saya berkata ya Berarti kelihatannya uangnya besar nih Tetapi caranya tidak benar Hati nurani kita sebagai orang yang ikut Tuhan terganggu Sementara kalau tidak Berarti kehilangan Kesempatan dapat keuntungan yang besar Pilihan seperti itu seringkali mengganggu Dan kalau kita belajar Alkitab Pilihan-pilihan kita itu menentukan Bagaimana proses hidup selanjutnya Apakah ada yang ingin berbagi Ada orang-orang yang akhirnya Buat pilihan yang salah Karena dia ingin dapat keuntungan lebih besar Begitu Ada Pak Saya Pak Saya pernah membaca Satu berita ya Pak Dimana ada seorang pria Dia melakukan penipuan Dalam bisnisnya Sehingga ya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan dia dipenjara Pak Dan semua hartanya disita Nah yang menjadi kasiannya adalah istri dan anak-anaknya Pak Karena dia harus menanggung malu dan setelah itu juga mereka kesusahan Karena memang tidak ada lagi harta yang tersisa Nah itu sadis Gimana sih Pak ya Dia menipu karena ingin dapat keuntungan yang besar gitu ya Jadi dia ingin Mengambil berkatnya orang lain dengan cara menipu Kadang-kadang kan banyak orang yang sebenarnya Ingin dapat berkat Tetapi bukan berkatnya Tuhan Yang diberikan kepada dia Dia merampas berkatnya orang lain Dengan cara menipu Dengan cara yang tidak jujur Jelas itu sesuatu yang salah Kalau kita ingin diberkati Tuhan Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Pastikan Tuhan ingin memberkati kita Tuhan pasti memakai saluran yang benar Dengan cara yang benar Sebab tidak mungkin Tuhan memberkati kita dengan cara berdosa Karena dosa itu sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan Itu membuat murka Allah Tidak mungkin dia memakai cara berdosa untuk memberkati kita Sadar atau tidak Seringkali kita membuat pilihan yang salah Dalam pekerjaan kita Dalam hidup kita Yang justru menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita Padahal kita berpikir pilihan itu membuat kita bisa diberkati Tuhan Tetapi karena kita gegabah Kita ingin cepat Kaya kita ingin dapat keuntungan lebih besar Lebih jalannya pintas Seringkali pilihan-pilihan kita salah Bahkan yang kelihatannya benar pun kita perlu uji Sebab kalau tidak dari Tuhan Itu bisa menjadi sebuah jebakan yang membawa kita Pada kesulitan ekonomi yang lebih besar Bukannya keuntungan yang besar Oleh sebab itu jika ingin kita diberkati Tuhan Kita juga ingin hidup kita mengalirkan berkat Tuhan itu dengan benar Maka kita harus bijaksana Setiap malam kita perlu untuk merenung ya Apakah pilihan-pilihan yang kita buat sepanjang hari ini Pilihan yang benar Pilihan yang akan diberkati Tuhan Pilihan yang selaras dengan kehendak Tuhan Tidak usah nunggu akhir tahun Seringkali kan banyak orang itu Mengevaluasi diri itu akhir tahun Udah banyak yang lupa tuh Lalu buat resolusi yang baru untuk tahun berikutnya seperti apa Sepanjang hari Sebaiknya kita evaluasi Kita merenung Karena pasti sepanjang hari Karena kita beraktivitas Kita bekerja Kita sudah membuat keputusan Membuat pilihan Kita renungkan Apakah itu pilihan atau keputusan yang tepat Yang benar di mata Tuhan Yang membuat kita nanti Selaras dengan maunya Tuhan Kalau selaras dengan maunya Tuhan Selaras dengan rencana Tuhan Pasti keputusan kita Pilihan kita itu Akan mengalirkan berkat Dalam hidup kita Kita perlu menguji itu setiap hari Gak usah setiap tahun ya Banyak yang lupa Tiap hari Nah Pak Kita kan sering dengar nih Pak Hidup itu adalah pilihan Iya betul Nah gimana kita mau bisa mendapatkan pilihan yang benar itu Terus apa sih Pak pilihan salah itu seperti apa konkretnya Kita bisa baca Amsal pasal 11 ayat 26 sampai 28 Di situ kita bisa melihat pilihan yang salah yang dijauhi berkat Tuhan itu seperti apa Pilihan yang benar yang didatangi berkat yang diikuti oleh berkat Tuhan itu apa Kita lihat dulu pilihan salah ya Pilihan salah Kita baca ayat 26a yang bagian awal itu Siapa menahan gandum Ia dikutuki orang Menahan gandum Penahan gandum itu kalau zaman sekarang itu ibarat penimbun Misalnya penimbun beras Penimbun minyak goreng Beberapa saat lalu itu heboh ya Dimana ibu-ibu begitu membutuhkan Ada banyak orang yang tega-teganya menimbun beras Menimbun sembako Sedemikian rupa sehingga banyak orang mengalami kesulitan di rumah tangganya Itu orang yang sangat jahat sekali Itu pilihan yang salah Kelihatannya dia bisa nimbun banyak sekali Nanti dapat keuntungan Coba kita lihat para penimbun minyak goreng itu Banyak yang kena kasus hukum Ada yang masuk penjara Bukan keuntungan yang didapat Kebuntungan Jadi hidup mereka menderita Ada berpikir itu berkat Itu bukan berkat Itu perampas berkat orang lain Tidak berkenan di mata Tuhan 27B itu kita baca Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan Ingin cepat kaya Ingin dapat keuntungan besar dengan cara Yang melanggar hukum Yang menipu orang Korupsi Manipulasi Berbagai cara yang salah seperti itu Itu mengejar kejahatan Maka dia akan Ditimpa kejahatan Orang-orang yang melakukan kejahatan Akhirnya ditimpa oleh kejahatan Pilihan yang salah Kalau kita Menjadikan tindak kejahatan Pelanggaran hukum Sebagai jalan Untuk mendapatkan keuntungan lebih besar Sepertinya itu Rezeki dari Tuhan Ingat Tuhan tidak pernah Memberkati kita dengan cara yang berdosa Tidak pernah Pasti bukan dari Tuhan Nah kalau bukan dari Tuhan Dari siapa? Dari hantu Dari hantu Kemudian 28A Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya Akan jatuh Ketika kita Miskin Kita kekurangan Berserah kepada Tuhan Itu mudah enggak? Eh susah ya? Ketika kaya Susah juga Jadi kapan kamu berserah kepada Tuhan? Ketika orang Ketika orang kesulitan itu Itu Biasanya Jadi mudah berserah Sebab dia sudah minta tolong disana Enggak dibantu Dia sudah berusaha kesana Enggak dibantu Dia mau kepegadean Enggak ada yang digadekan Jadi ada banyak Keterbatasan Akhirnya larinya ke siapa? Kepada Tuhan Ketika dia berserah kepada Tuhan Kemudian Tuhan buka jalan keluar Diberkatilah dia Begitu diberkati Tuhan Dia merasa Semua harta dan kekayaannya Karena kerja keras dia Karena jerih lelah dia Karena prestasi dia Karena kehebatan dia Akhirnya Dia begitu bangga dengan kekayaannya Dia bergantung Dia andalkan kekayaannya Menjadi sumber kepuasan batin Menjadi sumber kebahagiaan Menjadi tempat dia Menaruh hidupnya Dia akan jatuh Karena kekayaan itu Tuhan yang jahat Akan menipu kita Karena itu bukan Tuhan sejati Diperlakukan sebagai Tuhan Itu membuat orang akan jatuh Pilihan yang salah Kalau kita jadikan harta Kekayaan kita Itu tempat bergantung Dan menjadi sumber kebahagiaan kita Kita akan jatuh Kalau kita percayakan Pada hal-hal yang relatif Dan Bisa berubah ya Kondisinya Jadi itu pilihan yang salah itu Jadi penahan gantung Mengejar kejahatan Mempercayakan diri pada kekayaan Pilihan yang salah Bukannya kita semakin diberkati Tuhan Kita justru semakin Bermasalah Semakin menderita Semakin kehilangan Damai sejahtera Bahkan Bisa masuk bui Pilihan yang benar Seperti apa? Yang didatangi berkat 26B Tetapi berkat turun Di atas kepala Orang yang menjual gantung Apa artinya ini? Berkat turun Atas orang yang menjual Berarti orang yang bekerja Tadi Sebaliknya kan Orang menahan gantung Berarti dia menimbun gantung Supaya dia bisa dapat keuntungan Lebih besar Tetapi Berkat itu diberikan kepada siapa? Turun atas siapa? Atas orang yang menjual gantung Jadi orang yang Bekerja dengan benar ini Dengan jujur Memang dia jual itu Untuk yang lain Jadi kalau ingin diberkati Tuhan Jangan malas-malasan Kalau ingin diberkati Tuhan Jangan Melakukan kejahatan Kalau ingin diberkati Tuhan Jangan Jadi penimbun Yang membuat orang lain Itu mengalami penderitaan Kerjalah dengan benar Kerja keras Dengan baik Sesuai dengan aturan yang berlaku Lakukan itu Ketika kita bekerja Maka Tuhan memberkati kita Yang kedua Pilihan benar itu apa? 27a Siapa mengejar kebaikan Berusaha untuk dikenan Orang Siapa yang mengejar kebaikan Kalau kita berusaha Untuk berbuat baik Tuhan juga sudah mengajarkan kan Nyatakan perbuatan baikmu Nyatakan kebaikan hatimu Ketika kita mengejar kebaikan Maka orang-orang akan Mendoakan kita Mengucapkan kata-kata berkat Tetapi kalau kita lakukan yang jahat Lakukan yang tidak baik Kita disumpai oleh banyak orang Berbuat baik yang kecil saja Itu kita didoain orang Jadi sebenarnya kalau ingin Didoakan orang yang baik Dengan baik Berbuat baik Tetapi motivasi kita berbuat baik Bukan supaya dapat keuntungan dari orang lain Tidak Artinya kita berbuat baik karena apa? Memang kita orang baik Siapa di dalam Yesus Kristus Dia diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik Jadi setiap kita yang dilahirkan Di dalam Yesus Kristus Dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan rancang kita itu Untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan ingin kita hidup di dalamnya Jadi ketika kita berbuat baik Memang saya orang baik Saya dirancang untuk melakukan pekerjaan yang baik Artinya ketika kita berbuat baik Kita sedang mengembangkan Kualitas diri kita Yang Tuhan taruh dalam diri kita Karakter kebaikan Karakter kebaikannya Tuhan itu Bertumbuh dalam diri kita Ketika kita memberi fokus Pada kualitas diri kita Maka Kita akan diberkati Tuhan Orang lain juga akan memberi berkat kita Mendoakan kita yang baik Tidak nyumpah-nyumpahin kita Gak enak juga kan Kalau disumpahin orang kan Oh disumpah Yang ketiga 28B Tetapi orang benar akan tumbuh Seperti daun muda Ketika kita menjaga Kita ini kan diposisikan Sebagai orang yang benar dalam Yesus Kristus Kita diposisikan sebagai orang Yang benar Karena posisi kita Orang benar Lakukan yang benar Ketika kita komitmen Dan kita konsisten Lakukan yang benar Maka disitu dikatakan Akan tumbuh Kita akan tumbuh seperti daun muda Maksudnya Itu kan sebuah pertumbuhan Yang sangat baik sekali Kalau pohon Keluar daun mudanya Berarti Pohon itu sedang bertumbuh dengan baik Begitu tumbuh daun mudanya Gak berapa lama Biasanya ada bunganya Yang bakal buah itu Setelah itu berbuah Kita mesti tetap Konsisten komitmen hidup benar Di mata Tuhan Ketika kita komitmen hidup benar Di hadapan Tuhan Segala perbuatan kita Apa yang kita lakukan Tuhan berkati Tuhan tumbuhkan Sehingga kita akan memiliki produktivitas yang baik Kalau produktivitas kita baik Pasti kita diikuti berkat Tuhan Buat pilihan yang benar Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Yang bersama kami saat ini Saudara mungkin sedang bergumul Kok gak diberkati Tuhan ya Kelihatannya kok Mandek ya usahaku Kok hanya muter-muter disini ya Coba evaluasi Apakah pilihan-pilihanmu Salah atau benar Kalau salah Segera perbaiki Dan ubah Supaya engkau lakukan Pilih yang benar Ketika engkau sudah pilih yang benar Tapi tetap belum kelihatan hasilnya Jangan Tawar hati Jangan kecil hati Tetap ikuti prosesnya Sebab Tuhan Sama sekali Tidak mau berhutang kepadamu Kalau engkau percaya firman Tuhan Dan engkau Melakukannya Engkau hidup benar di mata Tuhan Maka Tuhan akan memberkati apa yang engkau kerjakan Jadi mari kita datang kepada dia Kita yakin Tuhan Senang memberkati kita Kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami bersyukur Karena Engkau adalah Bapak yang murah hati Yang merancang kami Sebagai Makhluk yang Tuhan berkati Sejak semula Ketika Tuhan ciptakan segala sesuatu Tuhan kemudian memberkati Kami sangat Percaya bahwa hidup kami Menjadi bagian dari berkat itu Tetapi seringkali kami sendiri yang Menghambat Menghalangi berkat Tuhan Mengalir dalam hidup kami Kami memilih hal-hal yang salah Kami mengejar kejahatan Kami memilih hal-hal yang berdosa Atau pilihan-pilihan yang lain Hanya ingin dapat keuntungan yang lebih besar Tetapi kami tidak peduli dengan penderitaan orang lain Bapak di surga Mohon pengampunanmu Hari ini Biarlah oleh Hikmat yang Tuhan ajarkan Roh kudus memberi kami kekuatan Supaya kami bisa membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup ini Tuhan arahkan kami Tuhan bimbing kami Kami sangat percaya Ketika kami memilih Sesuatu Yang berkenan di hati Tuhan Ketika kami Hidup benar di mata Tuhan Maka Apa yang kami lakukan Tuhan berkati Sehingga Menjadi berhasil Kami sangat percaya Di dalam Tuhan Selalu ada kecukupan Di dalam Tuhan Kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan perhatikan Di dalam Tuhan Selalu ada jalan keluar Untuk masalah-masalah kami Di dalam Tuhan Tidak pernah kami Menjadi orang yang putus asa Karena harapan itu selalu ada Tuhan bahkan pada saat-saat Dimana situasinya sangat kritis Tuhan akan bekerja tepat waktu Untuk menolong kami Kami sangat percaya itu Tuhan Roh kudus terus ingatkan kami Arahkan pikiran dan hati kami Dalam segala hal Dalam hidup kami Soal pasangan hidup Soal membesarkan Anak-anak Dalam hubungan kami Dalam pernikahan kami Di dalam pekerjaan Dalam relasi-relasi kami Apapun yang kami lakukan Ketika kami harus membuat Keputusan Ketika kami harus membuat Pilihan Biarlah semuanya dalam Pimpinan Tuhan Sehingga kami tidak Salah memutuskan Kami tidak Salah untuk memilih Karena keputusan kami Menentukan apa yang Akan terjadi berikutnya Pilihan-pilihan kami Menentukan bagaimana Masa depan kami Terima kasih Bapak di surga Untuk hikmat yang Tuhan berikan Bapak di surga Kami juga berdoa Untuk Para orang tua Yang sedang bergumul Untuk menolong Anaknya Memilih pasangan Hidupnya Supaya Para orang tua Diberi hikmat Supaya mereka bisa Menolong Anak-anaknya Membuat pilihan Yang benar Orang-orang yang Sedang bergumul Tentang masa depannya Pilihan pekerjaannya Tuhan juga tuntun Supaya mereka bisa Membuat pilihan Yang tepat Kami juga berdoa Untuk para pemimpin Bangsa kami Ada banyak Situasi sulit Yang mereka hadapi Mereka harus Buat keputusan Keputusan yang tepat Sehingga Bangsa ini Akan berjalan Dengan baik Tidak ada Arah yang salah Tuhan berikan hikmat Kepada Bapak Jokowi Sebagai presiden Tuhan berikan hikmat Juga dengan Orang-orang Yang menolong Beliau Supaya Arah pembangunan Keputusan-keputusan Yang dibuat Itu akan Membawa Kesejahteraan Bagi bangsa Dan negara Membawa Kebahagiaan Membawa Kebaikan Bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin God Lover Masmur Masmur 4 E 8 Sampai 9 Engkau telah memberikan Sukacita Kepadaku Lebih banyak Daripada mereka Ketika mereka Kelimpahan Gandum Dan anggur Dengan tentram Aku mau Membarengkan diri Lalu segera tidur Sebab Hanya Engkau lah Ya Tuhan Yang membiarkan Aku diam Dengan aman Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Sampaikan pada Yesus Segala Bapak Hidupu Ia Hanya Sejauh Doa Saat Kau Berseru Sampaikan Pada Yesus Dia Mengerti Hatimu Dia Mengerti Air Matamu Dan Memulihkan Mu Sampaikan Pada Yesus Segala Beban Hidupu Dia Hanya Sejauh Doa Saat Kau Berseru Sampaikan Pada Yesus Dia Mengerti Hatimu Dia Mengerti Air Matamu Dan Pemulih Lihat Hatimu 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 Siap Pemulih 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 Pemulih